Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo buka suara soal keinginan Gibran Raka Buming Raka untuk bertemu mereka saat momen lebaran tahun ini. Wakil presiden terpilih itu mengungkapkan ingin bertemu mereka yang berkompetisi dengannya saat pemilu lalu. Anies mengaku belum mendapatkan undangan. Saat ini dia juga mengatakan tidak ingin berbicara soal politik lebih dulu. Anies ingin untuk melakukan hal lain, termasuk lebaran. Sementara itu, Ganjar Pranowo tak berkomentar banyak soal rencana tersebut. Dia juga hanya menanggapi singkat saat ditanyaan terkait keinginan Gibran itu. Ganjar juga anggan menjawab soal apakah sudah ada komunikasi dengan Gibran terkait rencana pertemuan tersebut. Keinginan Gibran itu terucap saat ditemui Husai Salatid di Balai Kota Solo. Selain bertemu dengan Paslong yang mengikuti Pilpres tahun 2024, wali kota Solo itu juga mengatakan ingin bertemu para tokoh partai tokoh politik saat momen lebaran tahun ini. Pada Salatid hari Rabu lalu, Gibran datang bersama sang istri Salvi Ananda, kedua anaknya Jan Edwe Sri Narendra dan Halumbah Manah juga ikut ke halaman Balai Kota. Dalam kesempatan itu, dia membantang Salatid ini menjadi yang terakhir dilakukannya di Solo. Sebab menurut Gibran, dirinya tetap akan berkunjung ke Solo setelah dilantik menjadi wakil presiden.